Asal mula souffle pancake Jadi sebenarnya itu pancake banyak jenisnya sesuai dengan daerah mana pancake tersebut berasal Nah disini kita akan bahas souffle pancake souffle pancake itu berasal dari Jepang Jadi pancake Jepang paling awal berasal dari abad ke-16 Sebuah pancakenya itu dulu disebutnya kuno yaki dan diciptakan oleh seno rikyu Tetapi tradisi pancake itu sempat benar-benar menghilang menjelang akhir zaman Edo yaitu 1603-1868 Beberapa tahun kemudian di era Meiji Di suatu toko permen itu mulai menjual pancake lagi yang disebut monji yaki Nah tapi pancakenya itu sudah jenis adonannya itu sudah lebih tebal Nah itu yang disebut souffle pancake Jadi pancake-pancake di Jepang mulai saat itu mulai berkembang hingga sekarang Selanjutnya asal dan sejarah hot chocolate Jadi hot chocolate ini diakini pertama kali dibuat itu oleh suku Maya pada 2000 tahun yang lalu Kemudian hot chocolate ini merupakan bagian penting budaya suku Aztek Hot chocolate ini menjadi populer di Eropa setelah dibawa dari Meksiko ke dunia baru dan telah banyak berubah sejak saat itu Sekarang hot chocolate dapat ditemukan di seluruh dunia dengan berbagai dunia Alasan pemilihan souffle pancake Jadi kita memilih souffle pancake itu pertama karena pembuatannya tidak terlalu susah karena itu dessert kan Kemudian yang kedua itu bahan-bahan yang dicari juga tidak terlalu sulit Kemudian souffle pancake itu akhir-akhir ini mulai dikenal banyak orang Jadi orang-orang itu mulai penasaran sama apa yang disebut souffle pancake Jadi ini membuat peluang besar bagi kita jadi orang-orang itu banyak yang meminati makanan kita produk yang kita jual Alasan pemilihan hot chocolate yang pertama itu karena bahannya mudah didapatkan Yang kedua cara pembuatannya juga tidak sulit Yang ketiga hot chocolate itu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan Dan yang terakhir menurut kami hot chocolate itu sangat cocok bila disandingkan dengan souffle pancake yang kami buat Bahan yang digunakan untuk membuat meringue pancake adalah telur, susu cair, tepung terigu, vanili, gula pasir, dan minyak goreng Alat yang digunakan adalah kompor, teflon, whisk atau pengaduk, sendok, piring, dan mangkuk Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat hot chocolate adalah Susu cair, coklat bubuk, gula, garam, dan coklat hitam Alat yang digunakan adalah kompor, panci, gelas, dan sendok Biaya pembuatan meringue pancake sebesar kurang lebih Rp33.200 untuk membuat 3 pancake Nah kita jual dengan harga Rp15.000 per piscis Sedangkan biaya pembuatan hot chocolate itu sebesar kurang lebih Rp30.000 untuk 4 cangkir Nah kita jual dengan harga Rp10.000 per piscis Cara membuat meringue pancake adalah Yang pertama, aduk putih telur hingga berbusa sambil dimasukkan gula sedikit demi sedikit Setelah itu, di lain tempat, aduk kuning telur, susu, vanili, dan minyak dengan whisk hingga berbusa Tambahkan tepung terigu, lalu aduk lagi Setelah itu, masukkan adonan putih telur yang sudah diaduk dengan gula tadi ke dalam adonan kuning telur Aduk lipat hingga rata Setelah itu, ambil 1 sendok adonan Panggang di atas teflon dengan api yang sangat kecil Selama 3 menit di setiap sisinya Setelah itu, sajikan dengan topping favorit Sedangkan cara membuat hot chocolate adalah Yang pertama, potong coklat hitam, lalu masukkan ke dalam panci yang sudah berisi susu Setelah itu, masukkan gula, coklat bubuk, dan sejumput garam ke dalam panci Aduk rata dengan api kecil Setelah itu, kalau sudah matang, tuang ke dalam gelas, lalu sajikan selagi hangat Kendala saat pengerjaan dan solusinya Jadi pada saat testing, produk kami tidak sesuai dengan harapan Jadi kami mencari titik masalahnya dan kami mengganti resepnya Yang kedua, pada saat pengerjaan, situasi kami sangat hektik Jadi kami melakukan regroup dan kami menanakan kepala Kegiatan promosi yang dipilih beserta alasannya Jadi kegiatan promosi yang kami pilih adalah advertising melalui media sosial Menurut kami, advertising melalui media sosial adalah salah satu promosi yang paling efektif sekarang ini Karena bisa menjangkau banyak orang Selanjutnya ada kesimpulan Di daerah globalisasi ini, banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara Dalam kegiatan tersebut, tentu saja orang membutuhkan makanan untuk hidup Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja mereka melindungi masakan khas negaranya Demikian juga, dalam penduduk asingnya, mereka memiliki rasa yang ditahu untuk dapat merasakan masakan dari negara lain Hal ini dapat membuka peluang usaha yang potensial untuk mendidikan usaha makanan internasional Jika seseorang memiliki keahlian masakan internasional yang dapat diperima oleh semua orang Maka peluang usaha terbuka lebar untuknya Karena semua orang butuh makan Dengan mendirikan warung makan atau restoran menjadi pilihan bisnis yang sangat baik Dengan dibukainya Indonesia sebagai daerah tujuan wisata Tentu saja banyak turis-turis muncul negara yang datang berkunjung Dan ingin menikmati makanan yang berasal dari negaranya Kemudian ada pengaman belajar yang diperoleh Belajaran yang diperoleh dalam kegiatan wira usaha masakan internasional Yaitu kita dapat mengetahui metode wira usaha makanan internasional Kita juga dapat mengasak 60 masak yang kita mengisi Dan juga kita dapat berlatih untuk mendirikan sebuah perusahaan Terima kasih telah menonton!